Hi everyone, welcome back to my channel Jadi di video aku kali ini Aku akan bikin makeup tutorial yang kalian Sering banget request Yaitu makeup yang aku gunakan Saat aku lagi nge-swatch lipstick Jadi buat temen-temen yang masih pada Baru disini, biasanya dalam sebulan Aku udah upload beberapa video swatch lipstick Dan pas lagi swatch lipstick itu Aku selalu bikin Looknya tuh senatural mungkin Dan senetral mungkin Supaya lipsticknya itu lebih stand out Dan ternyata banyak dari kalian Yang nanyain tutorialnya Dan ini adalah hasil makeup looknya Jadi sekarang tanpa basa-basi lagi Yuk kita langsung saja mulai ke tutorialnya Oke guys, jadi seperti biasa Aku akan mulai dari bare face terlebih dahulu Ini sekarang aku mau semprotin Primer, ini dari Studio Tropic Original Priming Water Terus untuk kayak dark circle Ini untuk bagian bawah mata Aku akan selalu pakai My all time favorite Yaitu Benefit Boing Brightening Concealer Terus ini aku pakai sponge Dari Real Technique Terus ini aku Nih aku aplikasiin Bagian under eye Ini aku tap-tap aja And the magic happen Tadaaa Liat, jauh kan? Ke cover kan warnanya Ini ada kayak warna yang Kayak sedikit peachy gitu Buat Nge-koreksi Under eye yang gelap Tadaaa Ini untuk bagian bawah matanya Sudah selesai Ini aku selalu pakai NYX Beauty Balm Ini yang punya aku Shadenya yang nomor 1 Yang nude Jadi itu ini aku Aplikasikan dulu Kayak ke seluruh Wajah Tapi ini tuh Coveragenya gak tebal-tebal banget But I just like it as a base gitu loh Kalau misalnya lagi patchy Terus pakai ini Dia gak gitu kelihatan Dry skinnya gitu Kelut aku tuh sekarang lagi kering dan berminyak Jadi kulitnya tuh kering Tapi dia End the end of the day tuh Bakal tuh berminyak gitu Cuma dry flicksnya tuh banyak banget Ini aku blend aja pakai sponge-nya Memperluknya di tap-tap gini aja Sekarang setelah selesai di blend Ini tuh ada beberapa bagian Yang aku masih memerlukan coverage Gue gak bisa kayak untuk sehari-hari doang Atau gak cuma kemau doang Ini tuh udah pas banget Tapi karena ini kan untuk kayak kamera ready Jadi aku harus nge-cover juga Supaya nanti kayak lebih bagus gitu Kalau nge-swatch Jadi orang-orang kayak gak salah Fokus ke jerawatnya gitu loh Baru aku akan cover Dengan produk andalan aku Terus si Makeup Forever Ultra HD Stick Oke jadi setelah sudah di blend Dan sudah mulai ke cover semuanya Seperti ini Aku akan set dengan bedak Ini bedaknya aku pakai BLP Ini yang loose powder-nya Punya aku yang shade-nya light beige Nah ini aku masih ambil pakai sponge Buat nge-set bagian under eye Dan sisanya masih kayak ada bedak gitu kan Aku ambil buat kayak Bagian Cidak Ini aku pakai kuas yang gede Buat ngesapuin Bedaknya Setelah itu Supaya kayak mukanya gak terlalu flat Aku contour Pakai NYX 3 Step 2 Sculpt Aku ambil kayak warna cokelatnya Aku ambil dikit aja Ini warnanya pigmented banget By the way Jadi dia kayak langsung keluar Jadi kamu cuma perlu dikit Dan nge-brush-nya itu tuh Kayak ringan-ringan aja gitu loh Enggak perlu Nge-shading bentuk Ini banget Jadi cuma biar ada warna aja Sebenarnya ini bukan puas untuk shading Tapi aku suka aja pakai ini untuk shading Soalnya lebih enak gitu loh Kayak langsung keblend gitu Nah setelah selesai shading Aku highlight Jadi ini highlightnya aku pakai Urban Decay X Crystal Lian Ini yang Beauty Beam Palette Aku biasa suka campurin dua warna ini Nah ini sekarang untuk face makeupnya Sudah selesai Nanti tinggal kita semprotin setting spray Tapi itu nanti di akhir Oke sekarang untuk bagian mata Aku mulai dari alis dulu Untuk alisnya aku pakai brow pomade Dari NYX ini yang NYX Tame and Frame Brow Pomade Yang nomornya tuh 3 Ini yang shadenya brunette Biasa sih aku cuman Gambarnya tuh kayak gak ngikutin Bentuk alis aja Cuman aku tebelin doang gitu Kayak gak nge-ribet-ribet banget sih Untuk eyebrow luzirnya ya Terus abis itu aku sisir aja gitu Kayak spoolie ke belakang Sekarang supaya kayak alisnya Kayak bulunya agak naik-naik gitu Ini aku pakai Maybelline brow fiber volumizer Terusnya aku suka sisir ke atas gitu Bulu alisnya Supaya kayak bushy brow Feather brow Tapi yang bagian depan doang nih Aku sisir naik ke atas Bagian belakangnya aku sisir ke belakang Terus ini baru aku pakai eyeshadow Eyeshadownya biasa aku simple banget Ini aku pakai dari Smashbox Shape Matters Ini yang travel size-nya Itu ini aku pakai yang warnanya itu Yang ini nih Ini yang rosehip Abis itu untuk blendingnya Nanti aku pakai yang width Untuk bagian bawah mata Aku pakai yang shadenya Canyon Nah tadi kan kelopak mata aku kan udah Kayak bekas kena foundation gitu kan Jadi aku nggak pakai primer lagi Aku pakai warna yang paling terangnya Yang matte Ini tuh patenya matte semua By the way Dan aku apply ini Di seluruh kotak mata Supaya dia nggak keising Terus setelah selesai aku apply ke kelopak mata Aku pakai Scott Nah ini Scott-nya aku pakai yang dari K Collection Ini masih ada harganya nih 88-900 Aku sering banget ditanyain Cara aku pakai Scott gimana Sebenernya cara pakai Scott tuh gampang banget Ini punya aku Scott-nya yang modelnya itu jaring Menurut aku aku pakai Scott jaring itu lebih enak Karena dia lebih nggak kelihatan gitu Jadi dia kayak gini nih bentuknya jaring gitu Ya beginilah kurang lebih Aku beginilah Ya kan kayak jaring gini Terus ini tuh lemnya sebenernya dari yang Jackwell punya Yang K Collection itu tuh lemnya terlalu kecil Jadi udah abis Nah caranya Pertama Keluarin jaringnya Jadi tuh dia bentuknya seperti ini nih jaringnya nih Terus aku taruh di punggung tangan ya Terus dikasih lem Kasih lem aja ke seluruh ininya jaringnya Pokoknya jangan ada yang bolong Semua jaringnya tuh mesti kena lemnya Nah terus ini aku ambil si Scott-nya Jadi tuh ini aku udah ada lipatan mata Cuman lipatan matanya kan kecil Kayak pas malah hilang Aku tempel diantara Lipatan mata Kayak udah gitu Udah deh Sebegini Pas Scott-nya udah mulai kepasang kan baru mulai kelihatan kan Bentuk lipatannya seperti apa Nah baru deh aku ambil pensil brush Terus aku ambil yang warnanya White Dan aku taruh ini tuh di Outer V gitu loh Supaya matanya tuh kayak ada bayangan gitu disini Sekarang aku pengen kayak Tambahin yang warna ini Di bagian bawah mata Disupaya matanya tuh kayak Nggak kosong aja gitu loh Jadi ini lebih ngebingkai mata aja Jadi aku bawahnya sampai ke setengah gitu Baru final step-nya Untuk bagian depan sini Ini sebenernya bisa dikasih highlight Cuman karena aku suka pakein glitter Jadi glitter-nya ini aku pakein hubby metal Ini tuh biasa aku tambahin kayak bagian Sini Oke baru kita ke dua step terakhir Yaitu eyeliner dan juga mascara Aku pake eyeliner cair Ini eyeliner-nya dari yang Lizzy para punya Yang matte liner Nah ini karena kayak Pas pake scott itu kayak Arahnya tuh udah mulai turun ke bawah gitu kan Jadi biasa aku suka ikutin aja gitu loh Jadi kayak eyeliner-nya tuh Arahnya turun ke bawah juga Baru aku pake mascara Ini mascaranya aku pake L'Oreal Lash Paradise Jadi tuh ya Kalo lagi bikin swatch lipstick Aku mascaranya cuma pake bagian bawah Karena percuma juga kalo pake bagian atas Nggak bakal keliatan Oke sekarang udah selesai overall look-nya Aku bakal sempret dengan setting spray Ini setting spray-nya dari NYX Yang matte setting spray Sebenernya look-nya udah selesai begini Karena kan ini tutorial Untuk pas aku biasa Swatch lipstick ya kan Cuman karena ini keliatannya agak pucat Jadinya aku pake lip cream dari L'Oreal Ini yang shade-nya Storyteller Ini biasa aku pake tipis-tipis aja Kayak di dalam sini Terus di Gitu Biar dia kayak agak tipis Dan aku ratain kayak jari Udah deh selesai Alright guys Jadi itu tadi adalah tutorialnya Semoga tutorial bisa membantu untuk kalian And as always Thank you so much for watching Don't forget to like and subscribe And I'll see you the next video Bye Bye Mwah All you have to do is say A minute Just take It's time The clock Is ticking So stay Bye 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 Bye